Intro Dilansir dari rmol.co Said Agil dipolisikan usai cap ulama pendukung Prabowo Radikal Koordinator Pelaporan Bela Islam atau Kor Labi resmi melaporkan Ketua Umum PBNU Kiai Said Agil Sirat Ke Bareskrim Mabes Polri Ketua Kor Labi Hari Damai Lubis menjelaskan Laporan itu dilayangkan lantaran Kiai Said dinilai telah menuding kelompok Capres-Capres 02 Berisikan kelompok radikal, ekstremis, dan teroris terlampau tendesius Bahkan cenderung menyebarkan fitnah Ya mungkin Kiai Said salah bicara Tapi sekarang sudah kelewatan bagi umat muslim yang bukan kelompoknya Dan di Pilpres ini dia lakukan ujaran-ujaran dan manuver Kata Damai dalam konferensi pers di Seknas Advokat BPN Prabowo Sandi Menteng, Jakarta Pusat selasa 19 Maret Perlu diketahui dalam acara sebuah televisi yang dipandu Najwa Sihab Kiai Said menyebut KUBU 02 ada kelompok radikalis, ekstremis, dan teroris Damai menyesalkan pernyataan yang keluar dari mulut seorang ulama sekali bersaid Agil Ujaran tersebut dianggap telah meresahkan Gak pantas ulama NU adu domba Apa bedanya Said Agil dengan unsur pembakar bendera Tawid kemarin Tekannya Damai dan kawan-kawannya melaporkan Kiai Said Agil Sirat Dengan Pasal Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 2 Jungto Pasal 156 KUAHB Saya didampingi rekan-rekan Ustadz Novel, Harfit, dan Ahzam Kita kasih barang bukti berupa Sidi Isi video tayangan Najwa dengan Said Agil Pungkasnya Sub indo by broth3rmax